Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara membuka paksa pola untuk HP Samsung A12. Dan cara yang digunakan di sini seperti biasa ya, melalui hard reset di menu recovery. Dan untuk masuk ke recovery ini memang perlu trik tersendiri ya. Karena kalau kita matikan untuk HP-nya ini, tentu saja nggak bisa, karena dia tetap meminta pola. Nah langsung saja untuk melakukannya ini sangat mudah sekali ya. Tetapi ada alat yang diperlukan untuk melakukannya, karena tidak bisa secara langsung ya. Kita di sini membutuhkan sebuah kabel USB yang type C, yang sudah terhubung ke perangkat komputer ataupun laptop. Dan untuk komputernya ini nggak perlu aplikasi apa-apa ya. Yang penting untuk komputernya ini dalam keadaan hidup. Ya langsung saja, pertama kita hubungkan dulu untuk HP ke komputer. Nah seperti ini menggunakan type C ya. Kemudian sekarang kita mulai. Nah teorinya seperti ini. Pertama kita tekan dan tahan untuk tombol volume bawah. Setelah itu kita tekan dan tahan tombol power. Sehingga untuk HP nanti akan mati. Setelah HP mati, kemudian kita pindahkan untuk tombol volume bawah ini ke tombol volume atas. Kita tekan dan tahan bersamaan dengan tombol power. Jadi tombol power jangan dilepas ya. Ya sekarang kita lakukan. Ya posisikan untuk layar dalam keadaan hidup. Sekarang kita tekan dan tahan untuk tombol volume bawah dan dilanjutkan dengan tombol power. Biarkan sampai HP melakukan restart. Kalau sudah bergetar, kita pindahkan ke atas ya. Nah sudah mati, kita pindahkan ke atas. Lalu tunggu beberapa saat. Setelah itu lepaskan untuk tombol power. Nah sekarang kita berhasil masuk ke menu recovery. Dan untuk USB boleh dicambut ya. Nah disini kita bisa melakukan wipe data atau penghapusan data sekaligus untuk menghapus pola yang ada di HP ini. Kita scroll ke bawah menggunakan tombol volume ya. Kemudian disini kita pilih wipe data atau factory reset. Namun perhatikan disini kalian harus mengingat email yang tertanam di HP ini. Dan kalau kalian tidak mengingat akun Google-nya, maka harus dilakukan bypass akun Google. Sekarang kita pilih wipe data. Lalu pilih factory data reset. Nah disini perhatikan semua data yang di HP akan terhapus. Jadi memang risikonya seperti itu ya. Data akan terhapus. Lalu setelah itu konfirmasi dengan menekan tombol power. Oke penghapusan data sedang berlangsung. Dan setelah itu pilih reboot system now. Ya sekarang HP akan melakukan restart seperti biasa dan akan memulai dari awal lagi. Ini biasanya memerlukan waktu 3-4 menit ya. Ya untuk HP sudah berhasil hidup tanpa ada pola. Tetapi ya itu risikonya ya. Untuk data menjadi hilang. Ya mungkin sekian saja teman-teman. Untuk video tutorial pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.